Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga dalam lindungan yang maha kuasa Selalu diberikan kesehatan Serta ditambahkan rezekinya semua Di dalam bulan yang penuh berkah ini Adalah bulan ramadhan Oke selamat datang di channel Sunseloke Kali ini kita akan mengunjungi Pasar Sentral Sungu Minasa Yang biasa disebut Pasar Sentral atau Pasar Induk Minasa Maupak Nah kali ini kita akan membahas Atau mengunjungi Ataupun melihat-lihat Bagaimana penampakan Pasar Minasa Maupak ini Atau Pasar Sungu Minasa Yang terletak di dekat Bundaran Simpang Lima Sungu Minasa Dimana disinilah Letak atau tempat Bomkar muat sayur terbesar Di kebupaten 2 ya Dimana sayur saru ini Didatangkan oleh para pedagang Ada yang dari Malino Ada yang dari Tompok Mulu Malakaji Dan sebagian dari Sapa ya Ataupun bahkan dari Jenet Ponto Ataupun bantai Didatangkan ke sini Untuk diperjualan Jadi kali ini kita akan membahas khusus Mengenai buah-buahan dan sayur-sayuran yang ada di pasar ini ya Karena bagian dalam belum sempat saya explore Berhubung karena siang-siang jadi panas guys Oke jadi ini jalanannya Yang dari pasar keluar Ke jalan Poros Takalar Dan sebaliknya Bisa masuk juga dari Poros Takalar Yang dari arah lampu merah Belok kiri Masuk ke pasar ini Jadi kita lihat ya Kita saksikan Disinilah tempat Bongkar sayur Atau Pusat Gualemili Sayur Yang ada di Kabupaten Duah Jadi kita lihat ini Berbagai macam sayurannya Ada di sini Dan dikemas Dalam satu kantong plastik berwarna merah Saya kurang tahu apa maksudnya ini Karena tampakannya semua sayur ini ada di kantong warna merah Sehingga semua sayur ini dikemas dalam kantong plastik berwarna merah Mulai dari Saya Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian Buah-buahan Kemudian Ah disini Ketrik pusat Khusus untuk Buah-buahannya Ada mentimun Ada melon Ada manis Ada buah naga Dan yang Merajai ini adalah melon Kemudian Yang ikutan kedua ada buah naga Lagi-lagi Berhubung ini memang bulan puasa Jadinya laku itu Ya Buah naga Melon Kemudian orang makasar bilang Boyok maka Yang sering dibuat Apa namanya Is buah Ini yang tempat di dalam ya Jadi di dalam ini ada Tiga lantai Kalau saya tidak salah ini Nanti kita akan explore bagian dalamnya Ini khusus kita fokuskan ke sayur saja Sayur-sayuran dan buah-buahan Jadi silakan teman-teman yang mau berkunjung Melihat-lihat Membeli sayuran Atau buah-buahan Silakan datang di pasar Minasa Malupa Alias Minasa Yang terletak di jantung kota Sungguh Minasa ya Dan tempat ini strategis kawan Dari Malino Dari Takalar Dari Makassar Ketemunya disini Oke ini jalan yang kita lewati Ini ada jalur yang dari Malino Masuk ke Pasar sentral Jadi saya akan menunjukkan Apa-apa saja yang dijual Di sepanjang jalan ini Ini ada cemilan-cemilan Banyak sekali disini Ada jajanan untuk buka puasa Sembako pun ada Di sepanjang jalan ini Lengkap Jadi teman-teman Satu kali jalan Semua Bisa di Peroli disini Untuk cemilan Untuk takjir Banyak sekali disini Oke jadian tempat dari sana Itu adalah Jalan masuknya Yang dari Malino Dari Pak Kato Kesini Bisa lewat jalur ini Bisa Oke teman-teman Jadi kita Mengarah ke Dalam ya Dari arah Malino Ke Dalam Dan sebelah kiri Ada Kelompok Penjual Kelapa Penjual Pisang Penjual Ini gula merah Ada disini Kelapanya bisa Perbiji Bisa diparutkan juga Ini penampakan Buah-buahan Pisangnya Segar-segar Mantap Kawan Pasar ini terlengkap dan terbesar di Kabupaten Dan gua Mengenai bongkar muat saya Jadi yang dari Malino Dari Tunggolok Pau Dari Malakai Dari Tumpuk Buluk Sampai Yang ada disini Sebagian juga Ada dari Bantai Dari Telepon Tuali Oke Teman-teman Kita lanjutkan Jadi Silahkan Teman-teman Yang Butuh Sayuran Skala Besar Ataupun Mau diperjual Belikan kembali Nah disini Tempatnya Ini Buat Tematnya Kawan Masih Segar-segar Wah Luar Biasa Ya Pernah Sepanjang Jalan ini Kita bisa Temui Berbagai Macam Sayuran Ada Daun Bawang Ada Kol Ada Sawi Gijau Kemudian Terong Ada Disini Kawan Dan Tentunya Harga Harga Berbeda Dengan Yang Yang Sudah Mengarah Tempat 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 Alias Para Pengecer Ini Daun Bawang Ini Masih Segar Segar Sekali Dan Disini Juga Ada Diecerkan Ada Pengecer Juga Disini Kawan Jadi Teman-teman Yang Mobil Eceran Juga Ada Dan Tentunya Berbeda Dengan Harga Eceran Yang Di Asoman Karena Asoman Memakai Motor Jadi Mungkin Harganya Beda Dengan Yang Langsung Di Terimakai Banyak Sekali Ada Work Yang Masih Segar Segar Terimakai Ini Wortel Ada Cabai Besar Juga Disini Cabai Besar Cabai kiritin cabok kecil ada semua disini ini sawi hijau nah itu dia terong yang masih segar-segar semua jadian suka makan terong silahkan terong bakar terong sambal terong untuk aktivitas sendiri disini para bongkar nyuat sayuri di sore hari sampai ketemu pagi sore lagi setengah pagi langsung jadi aktivitas bongkar nyuatnya dari sore sekitar jam-jam setengah lima sore sudah mulai ketemu besok pagi lagi disini ini orang bilang ini labu besar ya cocok dibuat kolak ataupun sayur ini masih segar-segar terongnya lumayan luar biasa teman-teman ini mentimunnya satu pen cup campur terong ini cabai besar jadi masih segar-segar cabai nyerawang jadi senaga saya tidak review harga agar teman-teman bisa berkunjung ya menanyakan sendiri harganya dan apabila ada permintaan di kolom komentar untuk menurut warga saya akan buatkan lagi kawan videonya sesuai harga perkantum dan ikiran jadi disini ada pertemuan pedagang pedagang besar setengah besar dan pedagang asongan disini ada tempat kita saksikan teman-teman sepanjang jalan ini kita ketemu dengan sayuran-sayuran yang masih lebih begitu segar siap untuk dieksekusi baik untuk buka puasa maupun untuk sahur teman-teman luar biasa ya ada kentang juga ada di sini kemudian selada air kampung ya yang makasar bilang gelang selada air gelang alias selada air yang krik-krik atau bila ditumis dan konon kabarnya untuk mengobati asam urat rendahnya Aragut ataupun kalesterol air selada air kampung ya yang bisschen hijen luar biasa teman-teman sayur ini adalah perbedaan pokok ay heavy itu semua dan ini adalah tempat pengece namun belum terlalu rame karena ini baru setengah 4 cm dan biasanya rame di sekitar jam 5 sampai setengah 6 kemudian subuh-subuh sampai pagi ini rame di sini keliling pasar ini sangat terang para pedagang kemudian di sekitaran sini juga ada penjual ikan kering ada ayam potong kemudian pallucela orang makasar pallucela itu kesukaannya orang makasar pallucela ditunis pakai daun bawang dengan lombok pedes-pedes bikin ngiler kawan namun apabila teman-teman ingin berkunjung ke pasar ini saya sarankan untuk memakai kendaraan roda juga saja ya karena sangat padat kendaraan-kendaraan para pedagang jadi lalangkali bagusnya apabila memakai roda kemudian oke jadi ini tampak dari atas ya kita akan melihat yang bertendah-tendah itu adalah tempat pengecir tempat pengecir sayuran dan segala macam perlengkapan bumbu dapur baik bawang putih, bawang merah, merica ada juga kemudian lombok, agak sejabai besar, tak ada kecil tempatan dari atas kita lihat mobil-mobil open cup yang terparkir penuh dengan sayur dan dibelakang mobil kelihatannya semua isinya adalah sayur yang terbungkus dengan kantong plastik warna merah jadi mungkin ada sejarahnya juga ini kantong plastik yang warna merah karena dimana-mana saya lihat sayuran dalam kemasan besar itu terbungkus kantong plastik warna merah jadi tampak di depan kita ini ada jalan masuk yang dari Malino masuk ke kasar sini ini yang kita saksikan adalah tempatnya para pengecir yang bertendah-tendah kawan dan disini juga ada masjid ya jadi yang beragama Islam itu disiapkan masjid untuk beribadah dan yang di samping masjid itu adalah terminal terminal ini sangat lama ya karena dulunya memang disini terminal dan sekarang dijadikan pasar jadi yang di sebelah kirmis itu ada terminal yang mau ke Malino dan ini dia kawan-kawan yang di sebelah timur yang tadi itu sebelah barat ya ini tempat dari atas yang kita jalani tadi ini ada penjual buah-buahan yang di sebelah gedung ini kemudian pasar ini tembus ke sebelah ke Jalan Malino yang dari arah Lampungara Persintangan ini tembus ke sebelah ini nah di dalam itu ada penjualnya ayam kayu ucil lah ikan nah disitu tempatnya tempatnya kalau yang di luar sini nih buah-buahan dengan sayuran ini dia tampaknya ada takjirnya juga kalau untuk buka puasa ini ramai di sore malam sampai sungguh pagi nih ramai sekali disini tempatnya tempatnya ngumpul bagi pencinta sayuran dan pedagang sayuran disini jadi teman-teman yang mau melihat keramaian para pedagang sayur silahkan datang di sore malam atau sungguh-sungguh silahkan datang di pasar ini teman-teman bisa lihat begitu ramainya para pedagang dan pembeli di pasar Minasa Maupai teman-teman teman-teman jadi yang di depan kita ini adalah jalan masuknya yang dari arah jalan poros sungguh Minasa Kalang tembus ke tembus ke Takalar ini dia pintu gerbangnya bisa masuk lewat sini dan keluar bisa lewat sini karena ini adalah dua jalur untuk menuju ke dalam pasar Minasa Maupai yang sayup-sayup di depan kita adalah mangga ya untuk reca-reca mangga makan sahur luar biasa dengan reca-reca mangga dicampur ikan kirim bukan man dan ini parkiran dan di sebelah apa ini juga sebelah selatan ya parkiran kendaraan teman-teman tapi tidak terlalu luas jadi apabila ingin berkunjungnya saya sarang pakai roda luas saja apabila tidak ingin mengandangi penasaran dan yang tampak dari jawab namera itu adalah ikon perbuatan 2 sungguh Minasa jadi yang buatan tebal kita saksikan bahwa ini adalah para pedagang ini yang di depan kita itu adalah sungai Jenegbiran ini adalah dekat dengan sungai Jenegbiran dan yang di depan apabila kita belok kanan itu tembus ke jalan perus palanggah sampai kita kalah apabila belok kiri berpi tembus lagi ke jalan Malino oke teman-teman saya kira sudah jelas kunjungan kita kali ini ke pasar Minasa Moka sungu Minasa ya terimakasih sudah menonton jangan lupa like subscribe terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses terimakasih ayo